Seorang bocah SD berjenis kelamin laki-laki ditemukan tewas terapung di pinggir sungai Musi Palembang dengan kondisi jenazah sudah hancur dan membusuk. Belum diketahui pasti apakah bocah tersebut tewas tenggelam atau dibunuh. Ratusan warga di jalan Kiai Haji Azharik, Lorong Jaya, kecamatan Seberang Ulu II, Palembang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang terapung di pinggir perairan sungai Musi. Menurut keterangan warga sekitar, awalnya warga sekitar sedang bermain di lokasi kejadian menikmati suasana sore. Namun, salah satu warga yang berada di lokasi melihat sesosok jenazah yang terapung di sungai. Awalnya warga mengira mayat tersebut adalah sebuah boneka. Namun setelah diperiksa warga dengan cara disenggol menggunakan kayu, barulah warga sadar jika yang ditemukan adalah mayat bocah SD berjenis kelamin laki-laki. Iya, soalnya kepolisiannya sudah lagi yang timbul kembangkanan ini. Nah ini bisa diperiksa. Soalnya kan saya sudah agak lama. Lalu kita lapor ke polisi ya? Iya. Sementara itu, pihak kepolisian yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan para saksi. Menurut pihak kepolisian, bocah SD laki-laki itu sudah tak bernyawa satu minggu lalu karena melihat kondisi jenazah yang sudah membusuk dan hancur. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab tewasnya bocah SD tersebut karena masih dalam penyelidikan. Kondisi jenazah ini kita lihat pemerintah ini gimana ini? Pemerintah ini sudah membusuk nih. Kira-kira sudah lama, sudah satu minggu lebih kira-kira. Ini pertama kali siapa yang menemukan, Nid? Bisa dipermasukan dari masyarakat bahwa ada tumbuhan mayat di pinggir sungai di Tiga Pasang Uwi nih. Dipermasukan kepada pemerintah polisian, mengenai ketatangan di TKP. Nid, dari kasat matang melihat jenazah ini ada tak? Tanda luka-luka atau gini? Belum diketahui, ya. Jadi kita akan manggil identifikasi untuk dicek apakah ada bekas-bekas luka atau penganayaan ini belum dikulaskan. Oke, siap. Dari Palembang, Sumatera Seratan, Reporter Andy Luskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV, menggabarkan.